Oke teman-teman disini kita akan setting di layar monitor disini saya gunakan laptop kalian juga bisa setting menggunakan HP kalian teman-teman ya Oke teman-teman disini saya akan konfigurasi tenda O3 ini nanti akan saya konfigurasi sebagai akses point atau penyebar sinyal YV ya Video ini masih ada kaitannya dengan video point to point dari part 1, 2, 3 yang sudah saya upload kemarin di Youtube Bagi kalian yang belum lihat silahkan dilihat di link deskripsi video ini nanti saya sertakan linknya Oke ini sebagai pemancar di rumah klien yang sudah ditangkap oleh power beam Saya menggunakan tenda O3 teman-teman ya Nah konfigurasinya seperti ini teman-teman Bagi yang hitam ini miliknya tenda power beam M5400 Disini kan ada port LAN dan juga POE ya Jika kalian lihat disini Nah yang POE ini nanti mengarahnya ke power beam M5400 Kemudian yang LAN ini nanti kalian hubungkan di tenda O3 ya Nah pastinya tenda O3 nya kalian setting dulu Nanti akan saya buatkan tutorialnya setelah ini teman-teman ya Kalian jangan sampai salah memasukkan di port ya Ada POE dan juga LAN Nah ini sangat berpengaruh nanti teman-teman Bagi kalian yang tidak tahu caranya ya Oke Kalau di tenda sendiri ini kalian silahkan dimasukkan ke POE Kemudian ke bawah ini ada POE juga silahkan dimasukkan POE Terus kemudian LAN Lalu LAN ini nanti kita akan konfigurasi di laptop ya Oke Setelah di konfigurasi Nanti kalian masukkan saja di port daripada miliknya Power beam M5400 ini di LAN disini Nah setelah itu kalian alirkan ke listrik semua Nah nanti akan connect Tenda O3 nya akan connect ya Bisa kalian gunakan untuk wifi atau internetan Ya laptop atau hp kalian bisa connect Nah sekarang kita akan lanjut ke settingnya dulu Sebagai access point atau penyebar sinyal wifi di rumah ya Di klien ya teman-teman ya Oke Oke sekarang kita beralih ke layar monitor laptop Untuk konfigurasi tenda ini Sebagai penyebar wifi ya teman-teman ya Oke kita akan beralih ke layar Oke teman-teman disini kita akan setting di layar monitor Disini saya gunakan laptop Kalian juga bisa setting menggunakan hp kalian teman-teman ya Oke untuk yang pertama teman-teman silahkan klik kanan di logo bumi Atau sinyal internetnya Kemudian kita klik open network and internet setting Lalu kita pilih ethernet kemudian Change adapter option Nah disini teman-teman silahkan pilih ethernet atau local area connection Ya kemudian klik kanan Lalu properties Kemudian teman-teman silahkan pilih internet protokol versi 4 TCP IP versi 4 silahkan klik 2 kali Lalu silahkan teman-teman Pindah ke use the following IP address Dimana totaling itu sendiri alamat IP nya yaitu 192.168.2.1 Nah Silahkan teman-teman lihat alamat IP nya Di tenda O3 nya Di belakang layarnya itu ya Itu akan kelihatan alamat IP nya Alamat IP miliknya tenda itu sendiri kan ujungnya 1 teman-teman ya Jadi di laptop tidak boleh sama Kita ubah yang paling ujung menjadi 2 Kemudian silahkan klik subnet max Biarkan seperti ini lalu kita klik ok Lalu ok Oke untuk setting yang pertama selesai Kemudian kita akan buka browser Kalian bisa gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox Disini saya menggunakan Google Chrome teman-teman ya Silahkan di klik Lalu disini silahkan teman-teman ketikan Alamat IP dari tenda O3 nya Oke teman-teman silahkan ketikan alamat IP dari Tenda O3 192.168.2.1 Nah kalau titik 2.1 Tadi kan di laptop kita Jadi Yang kita panggil harus alamat IP miliknya tenda ya Kita enter Nah kemudian Kita dialihkan ke halaman home Untuk login Silahkan untuk username nya Diisikan admin Ya kemudian Default password nya juga admin Berhubung kebutuhan saya ini masih baru Jadi username admin Sandi nya juga admin Kalian bisa pilih bahasanya disini Hanya 2 China dan juga English Saya pilih English Kemudian kita klik login Oke Ini kita klik lain kali saja Baik teman-teman Di bagian quick setup Ini teman-teman Ada beberapa fitur Berhubung disini saya akan setting sebagai Pemancar sinyal wifi Atau penyebar sinyal wifi Jadi saya pilih AP AP itu dalam artian Akses point nya Oke Kemudian kita klik next Oke Untuk SSID Ini nama wifi kalian Silahkan dikasih nama Terserah Disini saya akan kasih nama Wifi saya Disini Oke Kemudian Pada channel Pada channel Teman-teman Pilihlah Maksimal 12 ya Biar nanti Tidak Kena Interferensi Biasanya Saya sih Memilih 11 Untuk security mode Teman-teman Silahkan pilih WPA2PSK Ya Kemudian Pilih IES Untuk Sandi nya Silahkan dikasih Sandi Sandi Wifi Nantinya Teman-teman Ya Sini Sini saya akan Kasih Mohon maaf Saya sensor Oke Jika sandi nya Sudah diisi Silahkan Teman-teman Klik next Oke Kita klik next Lalu Kemudian Kita klik save Oke Kita klik simpan Kita tunggu Proses Reboot Dari tenda Tendanya akan reboot Secara otomatis Nanti ya Kita tunggu Sekitar 2 menit Oke Setelah reboot Kita akan Login lagi Admin Admin Tadi Sandi nya Juga admin Login Oke Oke teman-teman Kemudian kita klik Menu network Nah Disini Silahkan teman-teman Pilih IP address nya Biasanya Saya sih Statik ya Teman-teman Masih saya gunakan Bawaannya Ya 192.168.2.1 Nah Untuk Subdate Baksma Biarkan seperti ini Kita save Biasanya sih Saya setting Seperti ini Kemudian Untuk DHCP server Ini Biarkan lah Seperti ini Saja Untuk DHCP client Ini nanti Client-client Akan Connect Disini Ada informasinya Disini Kemudian Untuk VLAN Setting Saya kira Biarkan Seperti ini Kemudian Untuk Wireless Nah Untuk Wireless Ini Jangkauannya Biar jauh Biasanya Saya memilih China Teman-teman Ya Jangan lupa Ini di Enable Wireless nya Ingat Nanti Nama Wifi nya Yaitu SDN Ganjaragung Ini Kemudian Untuk Network Mode Ini Biasanya Saya pilih 11 BGN Channel Wid 11 Tadi ya Kita pilih Transmit Power Ini Biasa Dikurangi Atau Bisa Dibuat Full Fullnya 29 DBM Biasanya Saya disini Pilih 27 Lalu Untuk Channel Wid Auto Kita pilih Yang 40 Teman-teman Untuk Extensi Channel 7 Ya Gak Bisa Dirubah Kemudian Transmit Write Biarkanlah Auto Lalu Untuk Security Mode Tadi Password Wifi nya Oke Kemudian Kita klik Save Oke Oke Mungkin Hanya itu Sedikit Setting Dari Tenda O3 Untuk Sebagai Access Point Atau Pemancar Sinyal Wifi Kemudian Untuk Menu Advance Ini Biarkan Seperti Ini Lalu Untuk Tools Oke Tools Kita Akan Rubah Sandi Kita Rubah Sandi Di Bagian Menu Account Nah Kita Klik Ubah Nah Tadi kan Username Admin Password Tadi kan Masih Admin Nah Disini Akan Saya Rubah Teman Teman Ya Username Akan Akan Ganti Menjadi Admin Juga Untuk Password Nya Akan Saya Rubah Mohon Maaf Saya Sensor Digit Letters And Unders SSJ Are Allow Kita Konfirmasi Sandinya Tadi Sandinya Ini Saya Copy Saja Ya Oke Oke Sandinya Sudah Saya Rubah Seperti Ini Teman Teman Ya Mohon Maaf Saya Sensor Karena Ini Privasi Jadi Takutnya Nanti Kalau Dibobol Oleh Orang Lain Saya Yang Repot Juga Harus Reset Oke Kita Klik Save Teman Teman Oke Kita Perbarui Sandi Oke Tadi kan Usernamenya Admin Sudah Saya Rubah Ya Nah Untuk Sandinya Ini Kita Coba Untuk Login Oke Berhasil Teman Teman Oke Ingat Nanti Nama Wifi Ini Teman SSID Untuk Sandinya Yang Kita Buat Tadi Oke Kita Klik Logout Oke Selesai Teman Teman Untuk Setting Tenda O3 Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Beralih Lagi Ke Konfigurasinya Yang Di Awal Tadi Oke Untuk Tendanya Sudah Saya Konfigurasi Tadi Teman Teman Kemudian Kita Akan Masukkan Yang Kabel Lain Ini Yang Kita Konfigurasi Tadi Ke Lain Dari Miliknya Power Beam M5400 Nah Seperti Ini Teman Teman Silahkan Dimasukkan Ke Port Lain Juga Disini Ya Seperti Ini Silahkan Dimasukkan Ke Port Lain Kemudian Yang PoE Ini Nanti Ngarahnya Ke Antena Power Beam M5400 Lain 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 Dari Power Beam Ngarahnya Ke Lain Miliknya Tenda PoE Dari Miliknya Tenda Larinya Ke PoE Alat Tenda Ini Lain Lain Untuk Kabel Power Untuk Mengalirkan Listrik Ke Seluruh Alat Oke Demikian Itu Sedikit Yang Dapat Saya Bagikan Apabila Kurang Jelas Teman 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 Bisa Tinggalkan Komentar Jangan Lupa Support Channel Saya Dengan Cara Tekan Subscribe Karena Subscribe Itu Sangat Gratis Sekian Dan Terima Kasih